Rema hari ini, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Rema hari ini, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. dan perundungan atau bullying melalui media sosial. Sangat disayangkan, justru banyak orang lebih percaya dengan kebohongan dan ketalsuan di dunia maya ketimbang berita kebenaran firman Tuhan. Tanpa sadar, karakter seseorang dapat berubah menjadi suka berkata kasar, mengumpat, menghakimi, egocentris dan juga mememerkan kekayaan. Tidak sedikit yang telah menjadi korban, hidupnya hancur bahkan bunuh diri akibat hal-hal negatif yang dibaca atau didengarnya. Sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa mulut dan lidah kita bukan sekedar organ tubuh untuk makan atau berkomunikasi dengan teman. Mulut dan lidah kita punya kuasa dan dampak yang lebih besar daripada itu. Dengan perkataan, kita bisa membangun atau meruntukkan iman. Karena itu, janganlah kita menggunakan lidah kita untuk memperkatakan hal yang jahat, tetapi perkatakan apa yang Tuhan katakan. Miliki kehausan dan kerinduan untuk mendengar hal-hal yang benar, sehingga kita bisa memperkatakan kebenaran. Berkata-kata yang baik dan deklarasikan perkataan profetik dari Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh makin kuat dan kita akan melihat hari-hari yang baik, penuh dengan mujizat dan anugrah dari Tuhan. Amin. Bagaimanakah Anda menilai perkataan Anda selama ini? Sudahkah Anda memperkatakan apa yang Tuhan katakan? Dari mana saja Anda bisa mendapatkan perkataan Tuhan untuk Anda perkatakan? Apa dampak nyata dalam pertumbuhan iman Anda ketika Anda memperkatakan apa yang Tuhan katakan? Tuhan Yesus, kami bersyukur atas remai yang kau berikan bagi kami, agar kami senantiasa memperkatakan apa yang kau katakan, dan iman kami bertumbuh semakin kuat dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perkatakan apa yang Tuhan katakan agar iman kita bertumbuh makin kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.